Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari Sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Selamat juga untuk menyambut Tahun Baru Imlek di Tahun Kerbau Logam. Jadi semoga dengan kekuatan dari Triratna, Buddha Dhamma dan Sangga, kebajikan yang Bapak Ibu sudah perbuat selama tahun berikutnya. Semoga membawa kebahagiaan, berkah kepada Anda semua. Dan pada hari ini, harusnya hari ini adalah Manggala, cuma ketika Bante tadi lihat waktu masih ada dan topik kita masih kurang dua poin. Jadi yang kita membahas mengenai Loka Dhamma, dua kita sudah bahas kemarin dan dua kita akan habiskan hari ini. Karena besok, Bante mohon maaf, besok ada meeting untuk persiapan Waisak PBB di Borobudur. Jadi mungkin besok kita tidak ada kebaktian malam ya, karena jam 7 Bante harus mengadakan meeting. Dan dua poin yang kita belum bahas kemarin adalah yang pertama Bapak Ibu adalah suka ya, suka. Suka atau kita bilang bahagia. Sebelum kita membahas yang bahagia, ada yang lain yaitu rasa terhormat. Ya, jadi apakah kita, poin yang berikutnya adalah apakah kita suka sama hal-hal yang membuat Anda merasa terhormat atau terpuji. Ya kan, kita semua sebagai manusia biasa, tentunya kita suka dipuji sama orang ya. Contoh, Ibu Anda lebih muda 10 tahun. Wah, pasti kalau dibilang Ibu muda 10 tahun, pasti bahagia. Apalagi kalau hari ini, tadi Bante mendapatkan message, kurang lebih WA yang masuk hampir 598. Ya, jadi satu hari itu dari pagi sampai tadi jam 6 sore, 598. WA yang masuk. Terus dari WA-WA ada yang masuk kirimkan, Kionghi Bante, ya kan. Ada kirim bersama keluarga. Nah, kalau biasanya dibahas, aduh masih muda ya. Biasanya Ibu-Ibu akan merasa bahagia. Ya, oh ternyata sudah 2021, masih muda. Ya, jadi merasa ingin dipuji, ingin terhormat. Ini adalah hal yang biasa ya. Jadi sebagai manusia biasa, ya tentunya ini adalah hal yang wajar. Kita menginginkan rasa ini. Tetapi yang di sini, yang Buddha sampaikan kepada kita, bahwa rasa terpuji atau rasa ingin dihormati seperti inilah, justru menguatkan rasa keakuan kita. Sehingga di situ, batin kita akan merasa ingin lagi. Ingin dipuji lagi, ingin dihormati lagi, dan seterusnya. Jadi rasa terpuji, rasa terhormat ini menjadi candu, ya. Menjadi kecenderungan bagi kita untuk menginginkan itu lagi, lagi, dan lagi. Ketika suatu saat, Bapak-Ibu kemudian pada suatu saat tidak lagi dipuji sama orang. Anda tidak lagi dihormati sama orang. Bagaimana perasaannya? Ya, sedih. Ada kemarin yang bilang karena dia sudah putus kerja, yang biasanya direktur, sekarang tidak jadi direktur. Ya, sedih, akhirnya stres, akhirnya struk. Ya, itu. Nah, jadi perasaan-perasaan seperti ini, kenapa? Karena kita menguatkan yang namanya ata, atau keakuan kita. Ya, keakuan kita ini selalu kita ingin kuatkan. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah bagi kita semua. Ya, sehingga kalau kita tahu bahwa kondisi dunia ini memang sebagai manusia, saya ingin selalu dipuji. Ya, kalau orang menado suka bilang makan puji, ya. Itu pujian dimakan katanya. Nah, jadi kalau kita suka makan puji, atau suka dipuji sama orang, maka ya itu, kita akan mencari pujian-pujian ini. Kita akan punya ego yang besar, dan kita lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bersifat tidak kekal. Sehingga kita akan berusaha untuk memperkuat ego kita, kita akan memperkuat kilesa-kilesa kita, sehingga kita akan lupa bahwa kita sebagai pahluk yang anicah, yang tidak kekal, ya. Berapa banyak dari kita yang mengejar ego kita, yang mengejar mungkin waktu Anda mengejar karir Anda, mungkin waktu Bapak Ibu juga masih mengejar omset Anda, ya. Berapa banyak dari kita yang mengejar mati-matian, sampai ya sakit beneran. Dan ketika kita sakit, kita nggak bisa lagi apa-apa. Jadi dari sini, kondisi-kondisi dunia ini kita harus melihat bahwa balancing, ya. Kadang-kadang kita dipuji, kadang-kadang juga kita tidak ada dipuji lagi. Kita dicelah, ya. Nah, jadi ini. Saya punya suhu pernah bilang bahwa, kalau Anda sering dipuji, ya kan, Anda sering dipuji, pujian-pujian ini akan membuat Anda pribadi seperti dinding, ya, seperti dinding yang kena air. Ya, kita melihat dinding kena air kayaknya nggak biasa-biasa aja. Tetapi ketika air ini mulai rembes pelan-pelan, pada akhirnya dinding ini sangat gampang untuk runtuh, ya. Sangat gampang untuk hancur. Nah, oleh karena itulah, pujian ini harus dilihat dengan sangat hati-hati. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, kebalikan daripada pujian, tunculnya adalah tercelah. Ya, tercelah. Dibilang cacat, ya. Banyak orang yang karena ingin pujian, ingin dirinya terhormat, kemudian menggunakan berbagai cara untuk menutup lubang. Ya, lubang-lubang daripada jelaan. Orang-orang tertentu bahkan sampai bayar mungkin seperti wartawan dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memuji diri dia. Untuk memblow up diri dia sendiri. Tetapi ketika suatu saat tercelah, apa yang terjadi? Ya kan? Begitu namanya rusak sedikit, apa yang terjadi? Dia akan sangat-sangat suffer. Sangat-sangat menderita. Ya, oleh karena itulah, kita melihat balancing di sini, ya. Jadi jangan sampai kita hanya mencari pujian, tetapi kita kemudian menutup celah, ya. Menutup hal-hal yang tidak baik dengan apa ya, kamuflase-kamuflase yang ada kita lakukan. Nah, jadi ini adalah tercelah. Ya, oleh karena itu, ketika Bapak Ibu mungkin di sini ingin dipuji orang dan seterusnya, cari waktu, ya. Cari waktu, cari orang dekat Anda, yang tahu siapa Anda, kemudian bertanya, saya ada kurang apa? Ya, jadi kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, mungkin sahabat Anda, mungkin ya orang-orang yang dekat dengan yang kita anggap sebagai sahabat, yang kita anggap sebagai, ya, kalian amita, nah mereka-mereka mungkin akan kasih tahu Anda, oh, kamu kurangnya ini. Ya, sehingga kekurangan kita ini dapat kita perbaiki. Nah, untuk mengurangi tercelah atau cacat. Tetapi Bapak Ibu yang harus kita pahami bahwa kita semua belum sempurna, ya. Jadi sangat wajar kalau kita melakukan kesalahan, ya. Berarti pribadi, kadang-kadang juga baca parita juga kadang-kadang salah, ya. Salah dalam hal kecepatan sampai kadang-kadang lupa. Nah, apalagi yang pengulangan berapa kali, ya, itu bisa kadang-kadang miss di situ, ya. Nah, jadi kita sebagai manusia biasa, pasti ada salahnya. Nah, oleh karena itulah, kita melihat di diri kita sendiri, kesalahan-kesalahan cacatnya kita, dan kita perbaiki perlahan-lahan. Dan jangan juga kecil hati, kalau misalnya kita tercelah, ya. Misalnya orang bilang Anda gendut, jangan kecil hati. Tetapi itu adalah sebutan. Tetapi kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, jadi di situ kita belajar dari sini. Dan yang kita harus ingat bahwa Buddha sendiri, yang mahasuci, beliau sendiri pun masih dicelah, ya. Beliau sendiri masih difitnah, masih dicelah oleh cinca, dan seterusnya. Jadi, celaan juga adalah hal yang wajar, yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah suka atau kebahagiaan. Ya, banyak orang yang mencari yang terakhir ini juga, ya. Jadi Buddha bilang, ya, semua orang mau bahagia. Ya, siapa yang mau menderita? Nggak ada. Ya, nggak ada. Apalagi ini hari-hari cinca, mana ada yang mau menderita? Semua nggak ada yang mau menderita. Semua mau bahagia. Karena kembali lagi pada dasarnya, batin kita dipenuhi oleh kilesa. Kilesa ini hanya mencari hal-hal yang menguntungkan buat diri kita sendiri. Hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang berbau penderitaan, secara otomatis kita akan tinggalkan itu. Nah, oleh karena itulah, yang terakhir adalah kita ingin mengalami kebahagiaan. Ya, Bapak-Ibu di rumah, ingin bahagia apa tidak? Ingin bahagia. Ya. Caranya bagaimana? Kemarin, tadi ada yang telpon Bante. Bante, kita sembahyang sampai jam 3 subuh. Ada yang bilang, Bante, kita sembahyang sampai jam 1 subuh. Ada yang bilang, kita sampai jam 5 subuh baru tidur. Karena sembahyang. Berarti, apa yang kita lakukan? Berarti, kita sembahyang. Kita berdoa. Untuk apa? Untuk harapan kita mau bahagia. Ya, jadi kita melakukan semua puja dan seterusnya. Tujuan kita adalah untuk bahagia. Ya. Tujuan kita berbuat baik, kita mau bahagia. Nah, ini sudah pas. Ya, jadi Anda melakukan hal-hal yang baik, itu adalah sebab atau akar dari kebahagiaan. Dan itu sudah hal yang sangat bagus. Nah, oleh karena itulah, kalau kita mau bahagia, bikin sebabnya. Ya, bikin sebabnya. Bante sendiri, tahun ini, banyak yang datang dana buah, dana barang-barang ya di altar. Bukan di altar. Sebenarnya, dana-dana ini dikasih ke Bante. Tetapi, Bante juga mau berbuat baik. Jadi, setiap hari, dana yang Anda kasih, Bante taruh di altar ya. Diganti. Jadi, di cetia ada empat altar. Di lantai satu ada dua. Lantai dua ada satu. Dan di sini lantai tiga. Nah, setiap hari diganti. Ya. Jadi, karena apa? Kita mau bahagia. Kita mau untuk berbuat sebab daripada kebahagiaan. Nah, oleh karena itulah, berusaha. Kita ingin bahagia. Dan, yang ingin bahagia, berarti bukan cuma Bapak Ibu sendiri. Ya. Ini yang harus kita renungkan juga. Semua mau bahagia. Bante mau bahagia. Tadi Dharma juga mau bahagia. Si Clayton juga mau bahagia. Kita semua mau bahagia di sini. Nah, oleh karena itulah, kita berusaha untuk membuat sebab kebahagiaan. Dan, tadi siang, Bante Momo telpon dari India. Dia bilang, hari ini, mereka dalam kepercayaan Tibet, juga adalah hari losar. Jadi, hari ini, tahun baru Imlek, dan juga tahun baru Tibet. Kepercayaan orang Tibet, bahwa setiap hari losar, mereka dapat kebajikan yang multiple merit. jadi, sekitar 1 juta kali atau 10 juta kali dari perbuatan baik yang dilakukan. Nah, oleh karena itulah, ya, berusaha berbuat baik. Pertanyaannya, berapa lama, Bante? Ya. Jadi, Anda perlu catat, waktu perbuatan baik di hari losar, berdasarkan kepercayaan Tibet, itu sekitar 2 minggu daripada hari ini. Ya, jadi 2 minggu dari hari ini, sampai pada akhir, yaitu Cap Gome. ya, jadi, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Selama 2 minggu ini, ya. Biar hokinya melimpah. Ya, biar Anda bahagia tentunya. Oke, dan yang terakhir adalah, ada suka, tentu Anda sudah tahu, inilah duka, inilah suffer, penderitaan. Ya. kita semua, kita semua, juga, sedang, dan selalu, juga, mengalami penderitaan. Nah, penderitaan, siapa yang mau penderitaan? Ya, nggak ada yang mau. Kebanyakan juga umat Buddha selalu bilang kepada saya, Bante, kok agama Buddha ini sedih amat, Bante, ya. Selalu mengajarkan suffer, penderitaan. nggak ada kata lain selain bahagia. Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, justru dengan kita mengalami penderitaan, baru kita tahu bagaimana cara untuk bahagia. Dari Anda yang ikut kebaktian pada hari ini, Bante rasa sebagian besar daripada Bapak Ibu, mungkin, ya, sekitar umur, Bante rasa sekitar umur 40 ke atas, ya. Dan, umur 40 ke atas, ketika mungkin masa-masa Anda masih kecil dulu, kira-kira bagaimana? Ya, ketika Anda masih kecil dulu, rata-rata, masih di zaman-zaman perang. Ya kan? Baru kemerdekaan, masih merasakan mungkin, apa ya, suasana perang, suasana, ya apa, bangsa Indonesia waktu itu belum maju, mungkin juga secara perekonomian juga belum matang, dan seterusnya. Sehingga, dari rasa penderitaan, ya, dari rasa penderitaan, rasa kemiskinan, rasa mungkin belum punya rumah waktu itu, dan seterusnya, dari situ kemudian Anda pribadi, berusaha. Ya, Anda berusaha untuk mengubah, mengubah penderitaan kita, penderitaan kita, misalnya contoh, belum punya rumah, Anda berubah untuk mempunyai rumah. Nah, di situ kemudian ada usaha. Ya, di situ kemudian ada usaha. Usaha ini untuk apa? Untuk mengurangi penderitaan kita. Karena kita nggak suka, kita nggak punya rumah, sehingga kita berusaha sampai punya rumah. Nah, inilah kita bilang mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Sebenarnya ajaran Buddha juga sama. Simple. Simple. Mengubah duka ini menjadi kebahagiaan, menjadi suka. Ini adalah ajaran Buddha. Dan coba kita lihat, ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah umur 50, 60 ke atas. Bagaimana mental juang Anda? Ya, bagaimana mental juang Anda? Ya, kan? Ketika zaman susah, mungkin seperti sekarang, pandemi, pendapatan Anda turun, dan seterusnya, Anda bagaimana? Biasa-biasa saja. Karena Anda pernah merasakan lebih menderita daripada saat ini. Tetapi, coba kita bandingkan dengan generasi yang telahir di tahun 2000-an. Ya, mereka sudah biasa enak, ya kan? Begitu buka mata, sudah punya handphone. Ya, begitu punya, sudah buka mata, cari wifi, gitu ya. Ketika pandemi seperti ini, apa yang terjadi kepada anak-anak Anda, mungkin cucu-cucu Anda? Aduh, Mami, kok nggak ke mall sih? Ya, Aduh, Mami, kapan ini mau ke Jepang? Betul nggak? Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa mengalami kebahagiaan. Ketika ada penderitaan muncul sedikit, mereka langsung bereaksi menderita. Tetapi Anda yang sudah mengalami penderitaan, yang sudah tahu cara untuk mengubah penderitaan Anda, Anda sudah tahu, dan Anda ketika mendapat penderitaan baru, Anda santai saja. Nah, jadi sama dengan dua kondisi yang terakhir. Kita semua mau bahagia, tetapi kalau belum bisa bahagia full, lihat dulu penderitaan ini. Jadikan penderitaan ini sebagai loncatan, ya. Sebagai loncatan kita untuk berusaha, untuk dijadikan semangat, untuk dijadikan bahan evaluasi, untuk di masa mendatang. Nah, jadi sama dengan pesan pada Bante hari ini, Bante berpesan bahwa penderitaan kita di alam samsara ini akan berulang terus. Sehingga yang kita perlu amati adalah bagaimana cara sehingga Anda bisa mengubah penderitaan samsara ini menjadi satu sebab kebahagiaan. Dan Bante bersyukur, Bante sangat senang. Banyak dari Bapak Ibu yang sudah berbuat baik, ya kan, kita berbuat baik setiap hari. Setiap hari Anda berusaha karena Anda tahu Anda takut untuk menderita dan Anda berusaha untuk melepaskan diri Anda dari penderitaan. Nah, seperti itu juga di dalam masa tahun baru nanti. Ya, setelah hari ini sampai tahun depan. Setiap kali penderitaan Anda muncul. Setiap kali problem-problem masalah hidup kita muncul. Setiap kali mungkin karma buruk kita berbuah, lihat penderitaan-penderitaan ini sebagai motivasi, sebagai semangat untuk apa? Untuk kita menggapai kebahagiaan-kebahagiaan di masa mendatang. Setiap masalah yang muncul adalah istilahnya karma buruk kita yang harus kita terima, tetapi kita jangan pasrah. Kita jangan pasrah, kita harus memiliki keyakinan untuk mengubah. Setiap karma buruk yang datang, Anda sambut, kemudian Anda ubah menjadi sebab kebahagiaan yang baru. Nah, inilah bagaimana cara kita mengelola penderitaan-penderitaan Anda. Jangan ketika kita menderita, aduh, stres, lesu, nangis, boleh nangis, tidak apa-apa, boleh stres, tidak apa-apa, tetapi kembali lagi ingat bahwa saya menderita dan saya harus cari jalan agar terbebas dari penderitaan saya, yaitu melalui Buddha Sasana. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.